Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun kembali menggelar vaksinasi gratis sebagai kucing dan anjing milik warga di kantor DKPP pada Rabu 27 September 2023. Vaksinasi dilakukan sebagai upaya Pemkot mencegah penyakit rabies. Kepala DKPP Kota Madiun, Toto Sugiharto mengatakan saat ini Kota Madiun bebas rabies. Meski begitu, vaksinasi terus dilakukan rutin setiap tahun sebagai upaya pencegahan. Sampai saat ini, kasus rabies di Kota Madiun masih nihil. Meski begitu, vaksinasi rabies secara gratis rutin dilaksanakan untuk mencegah kasus rabies agar tidak muncul. Pada hari ini, sebagai tindak lanjut beberapa waktu yang lalu, kita mengadakan vaksin untuk hewan piaraan, anjing, kucing, dada tadi monyet. Yang kemarin kita anggarkan untuk 250 hewan, ternyata masih ada dari masyarakat untuk mengusulkan nasi. Alhamdulillah kemarin dari pemerintah kota, Pak Wali, Dewan juga menyetujui untuk penambahan vaksin lagi. Jadi kita, di PAK ini, tambah 150 vaksin. Jadi takdir kita untuk tahun ini 400 hewan. Harapan kami, dengan semakin banyaknya hewan yang sudah divaksinasi, lebih mempunyai rasa aman bagi masyarakat, baik yang pemasyarakat umum maupun yang pemilik. Itu harapan kami, karena rabies itu juga penyakit yang sangat bahaya, sehingga ini salah satu upaya dari Pak Wali, dari pemerintah kota, untuk ikut mengamankan masyarakat dan pemilik hewan piaraan. Warga pun antusias mengikut sertakan hewan piaraannya pada program vaksin nasi rabies di kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Madiun ini. Tiara, warga Kelurahan Winongo, memanfaatkan program gratis dari DKPP tersebut agar kucingnya terhindar dari penyakit. Ia mengaku setiap tahun ia rutin mengikuti program vaksinasi rabies gratis dari Pemkot Madiun, sebab jika harus melaksanakan vaksinasi sendiri atau mandiri, biaya yang dikeluarkan cukup mahal, sekitar 100 ribu rupiah per ekor. Jadi makin sehat, diger, terus lebih aktif ya, daripada kalau nggak pernah suntik kan jadi lesu gitu terus gampang kan penyakit. Ini Alhamdulillah kok baik-baik saja, jadi ya, sehat. Ada berapa yang dibawa? Dua ekor. Ada banyak, jumlahnya banyak. Di rumah sembilan, ya sembilan ekor. Harapan ke depan seperti apa sih? Apa? Harapan ke depan seperti apa? Ya semoga sering diadakan kegiatan suntik vaksin rabies seperti ini ya. Alhamdulillah gratis, jadi ya saya langsung kucing-kucing saya jadikan kesempatan untuk bisa ikut acara seperti ini, dan semoga sering diadakan. Saya senang sekali. Kurang tahu ya, karena kan berbayar dan saya kan lebih sayang ya, akhirnya mumpung ada yang gratis, jadi ya saya kurang tahu juga ya, karena kan nggak pernah ikut di luar ini ya, jadi untuk biaya dan lain-lain juga kurang tahu. Kegiatan rupa, rutin dilaksanakan. Selain mencegah timbulnya penyakit rabies, juga dapat membantu masyarakat memiliki hewan piaraan. DKPP menyediakan kuota 150 vaksinasi, khusus untuk anjing, kucing, dan monyet. Antusias warga mengikut sertakan hewan piaraan pada program vaksinasi ini pun cukup tinggi. Andi Hertana, Madiun, Sakti Devi